Assalamualaikum sahabat IS7 Channel. Selamat bertemu kembali dengan saya, Youtuber Jadul dan Pemula. Pada tayangan ini, saya akan menyampaikan bakal calon gubernur yang berpotensi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada Serentak tahun 2024. Untuk mengetahui siapa saja mereka, silahkan simak videonya. Apabila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel. Karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Sahabat IS7 Channel melansir detik.com pemilihan gubernur Pilkub Sumatera Selatan 2024 diprediksi akan diikuti tiga pasangan calon. Pengamat politik Sumsel, Haikal Alhaffafah mengatakan, semakin banyak paslon yang bersaing membuat pesta demokrasi di level daerah akan semakin baik. Pada prinsipnya semakin banyak paslon semakin baik bagi kelangsungan penguatan demokrasi di level daerah. Hanya kemudian keputusan penting paslon akan tetap ditentukan oleh negosiasi politik di level nasional, ujarnya. Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Unseri, Dr. M. Husni Tamrin memprediksi akan ada tiga paslon yang akan maju Pilkub Sumsel, jika melihat kondisi saat ini, pasca rekomendasi demokrat ke HDCU. Ketiganya yaitu Herman Deru, Cik Ujang, HDCU, Mawardi Yahya, Anita Nuringhati. Paslon 1 Haji Herman Deru, SH, MM dan Cik Ujang, SH, HDCU, HDCU kini memiliki 25 kursi dukungan. Kursi itu berasal dari Nasdem yang meraih 10 kursi, Demokrat 8 kursi dan PKS 7 kursi. Jumlah kursi jauh melebihi syarat dukungan 20 persen atau 15 kursi dari jumlah 75 kursi DPRD Sumsel. Melansir rmol.id, duet bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Cik Ujang, dianggap masih punya pekerjaan rumah untuk bisa menang pada Pilkada Serentak 2024. Pengamat politik Citra Institut Efriza menuturkan, Herman Deru, Cik Ujang memang memiliki modal elektoral yang cukup kuat. Posisi pasangan ini jelas terhubung karena perpaduan dari dua tokoh yang telah bekerja sebagai eksekutif daerah di satu wilayah. Ujarnya, Herman Deru merupakan petahana gubernur Sumsel periode 2018 hingga 2023, dan Cik Ujang menjabat bupati lahat periode 2018 hingga 2023. Namun, Efriza memandang perpaduan Herman Deru Cik Ujang tidak bisa hanya mengandalkan kinerja mereka dalam memerintah di daerah. Tinggal bagaimana pasangan ini melakukan upaya kampanye politik dengan visi misi dan kinerja papar Efriza karena secara modal politik, dukungan partai sudah amat memenuhi. Sedangkan secara elektabilitas personal amat tinggi. Tambahnya, sejauh ini Herman Deru Cik Ujang telah mengantongi dukungan lebih dari syarat minimal untuk maju Pilkub Sumsel melalui jalur partai politik. Pasangan ini telah mendapatkan rekomendasi resmi dari partai Nasdem. Demokrat, dan PKS, yang total memiliki 25 kursi di DPRD Sumsel. Terima kasih telah menonton! Paslon 2, Insinyur Haji Mawardi Yahya dan Hajah era Anita Nuringhati, SH, MH, Mata Hati, kabar kurang sedap berembus di pasangan balon Gubernur Mawardi Yahya Sumsel dan Wakil Gubernur Anita Nuringhati. Keduanya dikabarkan bubar sebelum penetapan dari KPU untuk Pilkub Sumsel 2024 mendatang. Menanggapi isu tersebut, Mawardi mengaku dirinya bersama Ketua DPRD Sumsel akan tetap bersama berjuang. Di pertarungan memperbutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur, ya, jangan terbawa isu yang menyesatkan. Saya dan Bu Anita tetap lanjut dan saya tegaskan tetap berpasangan dengan Anita Nuringhati yang diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kata dia, menurut Mawardi isu tersebut sengaja dihembuskan lantaran dirinya bersama Anita lawan yang berat di Pilkub 2024. Adanya isu itu justru saya berterima kasih dan ini membuktikan bahwa ada kekhawatiran dan dianggap saingan berat. Melansir AidianTime.com bakal calon Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, memastikan jika dirinya dan era Anita Nuringhati tetap solid berpasangan pada Pilkada 2024 mendatang. Jangan terbawa isu-isu yang menyesatkan, ungkap Mawardi. Mawardi menyebutkan, Partai Gerindra dan Partai Golkar sudah mantap untuk berkoalisi di Pilkada Sumsel. Dirinya memastikan jika keduanya akan terus melangkah ke depan menyiapkan pemilihan. Saya dan Bu Anita tetap lanjut dan saya tegaskan tetap berpasangan dengan Anita Nuringhati yang diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar. Jelas dia. Mengingat Partai Golkar sendiri adalah partai pemenang pemilu legislatif 2024 di Provinsi Sumsel dengan meraih 12 kursi DPRD Sumsel, dan Gerindra pemenang kedua dengan 11 kursi, sehingga total 23 kursi yang didapat dan belum lagi dukungan Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya. Selamat menikm policies. Paslon 3, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo, MM dan Popo Ali Martopo, Hapal Melansir Tribunews.com, Tim Pemenangan Hapal, No Priyansyah Bahwa menurutnya, pasangan Hapal saat ini masih menunggu rekomendasi resmi dari Parpol yang memiliki kursi di DPRD Sumsel Dan pihaknya optimis jika Hapal akan mendapat tiket untuk berlaga di pilkada Prinsipnya, pasangan Hapal masih menunggu, tapi insya Allah pasangan ini juga mendapatkan tiket untuk maju pilkub Sumsel, paparnya Beberapa partai yang intensif untuk berkoalisi ada PDIP, Golkar, PKS dan partai lainnya Sedangkan partai yang telah mengeluarkan rekomendasi ke kandidat tertentu pastinya tidak akan diganggu PDIP insya Allah merapat kehafal, karena holder Nah, kader PDIP yang akan maju pilkub hanya Pak Heri, jadi peluang untuk diusung sangat besar, tuturnya Ditambahkan No Priy, untuk deklarasi dukungan Parpol dan pasangan, ia memastikan dilakukan sebelum pendaftaran di KPU Sumsel Untuk tambahan partai, tadi kita jelaskan target-target utama memang kita dua partai PDIP dan partai Golkar Karena masing-masing pasangan kita ini kader kedua partai itu, ungkap tim pemenangan Heri Amalindo Popo Ali, No Priyansyah Terima kasih telah menonton! Sahabat IS7 Channel, meski begitu, dinamika berapa paslon yang akan bersaing di pilkada Sumsel masih belum dapat dipastikan Termasuk siapa-siapa saja calon yang akan maju Kita tetap perlu menunggu dinamika ke depan, sehingga perubahan-perubahan politik sangat mungkin terjadi menjelang penyerahan berkas ke KPU Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pengucapan, data dan informasi yang disampaikan Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel Haturnuhun dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!